Oke teman-teman semua yang saat ini lagi hobi dengan dunia ikan Terutama ikan koki Teman-teman semua yang mau beli ikan-ikan koleksi dari Kaputrepamp Bisa banget kita udah tersedia di Tokopedia Jadi nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi Jadi buat teman-teman semua yang mau pantau-pantau ikan dari Kaputrepamp bisa banget Nanti gue bakal update-update ikan-ikan terbaru yang ada di Kaputrepamp di Tokopedia Jadi buat teman-teman semua yang berada di luar dari daerah kita Boleh banget langsung order-order lewat Okopedia teman-teman Oke ditunggu orderannya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kaputrepamp Oke teman-teman jadi di konten gue kali ini ya Ini lagi sama seseorang nih Kita kenalan dulu ya dengan siapa mas? Oke nama saya Fajar Fajar Oke mas Fajar ya Jadi kita jauh-jauh dari tambun Ya sebenernya gak jauh lah 20 menit nyampe ini kita mampir ke rumah mas Fajar Jadi kebetulan saya lihat-lihat di salah satu media sosial ya Mas Fajar ini posting-posting ikan banyak gitu kan ya Jadi saya tertarik untuk mampir ya Kita mau cek-cek apa koleksi-koleksi ikan yang ada di rumah mas Fajar nih Ya kebetulan lokasinya juga gak jauh Ya kita sambil mampir sambil silaturahmi lah Ya kita tujuannya sama lah kita bersilaturahmi Yang tadinya kita gak kenal bisa kenal gitu kan Kita bisa ngobrol Bisa ngobrol enak ya Yang penting kita masih dalam satu hobi ya Kita masih di dalam dunia ikan ya Kita mau tanya-tanya sedikit tentang koleksinya nih mas Fajar ya Ini mas Fajar disini koleksinya mayoritas apa ya mas Fajar? Kalau ikan saya ada mas Koki sama Koi Mas Koki sama Koi Mas Koki nya ada Ryukin Ryukin? Ryukin saja atau ada yang lain? Ada yang Kirin tapi saya kasih ke kolam sana Oke oke nanti kita lihat koleksi-koleksinya Jadi mas Fajar ini punya dua ya Dia koleksinya ada Koki dan Koi ya Nah Koki nya ini mayoritas Ryukin ya? Ryukin Mayoritas Ryukin karena emang disini banyak Ryukin mungkin Ya nanti kita lihat-lihat aja koleksinya Terus untuk Koi nya mas? Banyak segala jenis atau? Koi nya saya ada Soa Shiro Utsuri Hariwake Asahi Susui Tapi semua ada kolem Masih ada di kolem ya Ini kebetulan kolemnya ada di belakang ya Kita nanti mungkin nggak bisa terlihat tapi nanti kita coba pancing mereka keluar ya mas ya Biar kelihatan lah Kalau kita ini bener-bener ada ikannya lah real gitu lah Nggak setting-setting nggak hoax gitu kan Takutnya waktu itu Iya kan sangkanya orang kan namanya orang nggak tahu gitu kan Ada air kolem nggak ada ikannya gitu kan Jadi kita takutnya di sangka settingan oke Nah ini saya mau tanya Ini koleksi-koleksi ikan ini Ini berawal dari hobi atau emang gimana mas? Kalau saya sih hobi Hobi? Hobi Ikan tuh dari kecil udah Udah hobi ya dari kecil lah Yang penting kan kalau ikan kan kalau saya ngerawat si airnya Si airnya ya Yang paling utama sih air sih beneran Iya serius sih kalau ikan Kita bisa ngerawat air juga Iya betul Nah terus udah berapa lama mas ini hobi? Kalau main ikan udah semenjak dari Kemungkinan di tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Berarti kurang lebih ya tiga tahun lah ya Kita tiga tahun yang lalu udah sempat Apa namanya Mungkin dulu juga udah pernah ya Sempat hobi-hobi ikan apa Suka lah Mungkin dulu ya Suka ya Gapi dulu Gapi Berpindah-pindah ya Transisi Karena kita ngikutin tren Iya ngikutin tren betul Kalau misalkan hobi Emang gitu kadang-kadang kita ngikutin tren Yang penting masih di dalam dunia ikan lah Sama Gue juga dulu cupang mas Cepang banyak Gapi banyak Sekarang udah lari ke koki Sama koi juga nih Sama koki Nah udah kita udah tahu nih Beberapa tahun yang lalu lah ya mas Bajar hobi Nah saat ini Mungkin kemarin kan gue pernah sempat Lihat postingan-postingan ya Berarti kurang lebih udah beralih Ke dalam penjualan nih Penjualan Udah berapa lama nih Menggeluti usaha ikan ini mas Kalau usaha ikan udah Di dua tahun ya Dua tahun ya Mulai jualan udah dua tahun Iya tapi kalau saya jualannya Nggak pakai toko Nggak pakai toko Berarti rumahan aja lah Online lah ya berarti ya Berarti lewat medsos ya Medsos lewat facebook Itu mas wajar Mencari pembeli ya Pembeli-pembeli Yang bisa Datang ke rumahnya Langsung Ya dia pilih sortir Langsung bawa Kalau cocok dan bungkus Nah apa namanya Ini ikannya ini Dari ternakan sendiri Atau emang ngambil nih mas Ada ternak sendiri Ada ngambil juga Ada ngambil juga ya Berarti Ya balance lah ya Mungkin ternak sendiri Coba awalnya nih Coba Coba Akhirnya bisa Lanjutin mungkin nanti ya Nah Yang udah pernah ternak sendiri Apa mas Apakah di koi Apa di koki nih mas Kalau di koki Di koki ya Kalau koi saya belum bisa Kalau koki mungkin perlu Perlu apa Tempat yang besar Ya karena Kita kan disini Ibaratnya di kota lah ya Kota ini jarang sih Sebenarnya Langan terbatas Langan terbatas Jadi ya gak ada Untuk kolam besar ya Agak susah sih sebenarnya Buat teman-teman juga nih Kalau misalnya mau nge-breeding Hanya punya kolam kecil Ataupun Aquarium ya Aquarium yang kecil Itu kayaknya Pembesarnya agak lambat Agak lambat Agak lambat satu ya Karena kita kan Kalau emang fokus untuk nge-breeding Atau menjadi petani Ya emang harus Perputarannya harus cepat Benar Kita harus kejar ses Supaya dalam waktu 2-3 bulan Sudah panen Ya kalau misalkan lama Ya percuma lah Perputaran uangnya mungkin ya Perputaran uangnya Lebih banyak Minus ya mungkin Minusnya Ya karena kan butuh pakat Ada listrik juga Ya kan Sama resikonya lebih gede Ya resikonya lebih gede Pasti Oke Ini kita udah tanya Beberapa Mas Pajar ya Tadi udah hobi ya Hobinya kita udah tanya Disini ada ikan apa aja Terus kita nanya nih Kalau misalkan ini kan Ikan ya Makhluk hidup nih Pasti Pernah lah yang namanya Ngerasain penyakit lah Dua berapa banyak Yang mati mas Dari 3 tahun yang lalu Hobi dengan ikan Banyak Banyak Saya pandai aja Mati banyak Matinya kenapa nih Matinya Busuk inksang Oh itu udah kanker itu mas Udah pasti Udah susah dah Kalau masalah busuk inksang Drop sih Tiga kolom Berapa ratus ekor itu ya Ada seribu ekor Gak ada Gak ada Ratusan lah Ratusan lah ya Bukannya Tapi gak pernah kecewa ya Ya mau gimana lagi Hobi Kalau masalah hobi Emang susah sih Kalau kita bicara hobi Susah Kalau masalah hobi Emang susah Kalau udah hobi Mati Udah beli lagi Modal lagi lah Ibaratnya Oke Jadi Setiap orang hobi Itu gak mungkin Namanya gak pernah yang namanya Ngerasain gak mati Mati Setiap orang yang kita tanya juga Kita mampir-mampir ke pedagang Atau penghobi Pasti itu Yang pernah ngalamin yang namanya mati Mati pasti Iya Mati masal apalagi Satu sakit nular Mati semua Ya kan Nah Untuk kemarin Pernah gak sempet ada yang dirawat itu sembuh Kalau aeromonas sembuh Aeronomonas sembuh ya Mungkin ada tips dan triknya Boleh dikasih tau Kalau saya kemarin Aeromonas ya Aeromonas saya gak pake PK Iya gak pake PK Saya cuma pake obat Amoxilin yang di apotek Sama Super tetra Super tetra Oh super tetra ya Buat luka ya Saya bibis di pakan Empat hari udah sembuh Itu riset pribadi ya Iya Itu bisa jadi pengalaman Iya manusia aja sembuh Iya Oh iya bener ya Manusia aja sembuh Apalagi ikan ya Jadi kita risetnya ke manusia nih Antibiotik sama obat luka kan Sembuh jadi ya Karena aeromonas kan Paling bahaya juga sih Sebenernya dia luka lah Ibarat luka di tubuh-tubuh ikan Ya mungkin itu obatnya salah satunya Ya mungkin banyak Ada yang pake treatment lain Sembuh Ya mungkin Emang aeromonasnya ini Beda-beda lah Setiap orang treatmentnya Nanti kita kapan-kapan Kalau ada aeromonas di kolam Mungkin bisa gue praktekin nih mas ya Coba nanti Ilmunya ya Ilmunya kita ambil Apa namanya Pake amoxilin Sama super tetra Ya mudah-mudahan 3 hari 4 hari sembuh lah Sembuh Nanti buat temen-temen juga Buat pembelajaran Jadi gak pusing Kalau ikannya sakit Takut mati Pake obat itu Kalau sembuhkan Seneng mereka juga mas Soalnya di Bekasi Kalau udah cuaca buruk Udah Udah pasti Udah lewat Udah Udah Apalagi air sekarang nih Iya Apalagi air sekarang nih Ampun Asamnya ya Tingkat asamnya Kalau hujan itu Ampun dah pokoknya Oke jadi Kita udah dapet 1 tips nih ya Dari mas Pajar nih ya Kalau masalah aeromonas Itu tadi pake obat amoxilin Sama super tetra Buat temen-temen juga Kalau mau coba boleh Kalau saat ini ada Ikan-ikan yang terkena Sakit aeromonas Boleh dicoba Siapa tau 3 sampai 4 hari Bisa sembuh juga mas ya Nah terus Kita udah bahas kematian Pasti ada yang mati Penyakit juga udah sembuh Sekarang kita lihat Koleksi-koleksinya mas Pajar Seperti apa aja Yang ada di kolam ya Ini kolamnya Banyak kolam terpal Jadi kita nanti Soalnya bisa lihat Kolam-kolam terpalnya Ini rapih Ya disini kita Ada di tamannya juga Enak nih Ini kita lihat disini dulu mas Disini ada ikan apa aja mas Ini Koi ya Kalau dilihat ya Koi ya Nah ini temen-temen Sebenarnya ada ini Banyak koi nya nih temen-temen Temen Kita pancing aja ya Kalau kita nyebur juga Nggak enak juga Ngelihat ya Kalau kita nyebur Semoga bisa Ya semoga dia pada naik ke atas Ini temen-temen Ini ada koi Koi yang size 35 35 ada Sampai yang size 10 cm pun Anda 10 cm ada Itu yang kecil-kecil Oh yang kecil-kecil 10 cm ya Oh iya itu tuh Itu temen-temen ya Temen-temen bisa lihat Banyak Ikan koi ya Yang kecil-kecil juga Jadi disini Prospeknya imbu ya Dia ngimbu mas Pajar Dari bibit mungkin mas Belinya dulu Dari bibit Size berapa mas 56 cm 56 cm Sekarang udah Rata-rata 10 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm Ada yang 15 cm Ada yang kecil-kecil juga Karena kan Kalau koi kita kiping dulu ya Kalau agak bagus kualitinya Itu gak mungkin kita jual dulu Iya lah pasti Tahan dulu lah ya Sampai size-nya masuk 40 cm Kan lumayan cuannya Ini udah berapa lama mas Dari bibit Sampai saat ini Oh iya sekitar Kalau yang gede-gede ya Gede-gede ada sekitar 4 sampai 6 bulanan 6 bulanan ya 4 sampai 6 bulanan Itu temen-temen bisa lihat ya Itu ada yang nenggak tuh Ada yang nongor ya Mungkin banyak lah Di dalam ini Mungkin kita gak bisa lihat Gak ada di pakan soalnya Abis apa namanya Dikasih pakan juga Jadi dia mungkin agak sedikit kenyang Jadi kita gak bisa lihat Gimana banyaknya ikan koi Ini gue rasa juga banyak nih Di dalam ini Karena ini Jadi salah satu investasi ya mas Iya Tapi ini tabungan berjalan Oh tabungan berjalan Ini salah satu investasi Oke kita langsung ke koi mas Sini temen-temen bisa lihat ya Ini ada beberapa ikan koki ya Ini riukin semua ya mas ya Riukin Riukin semua ini Mungkin ini ada Beberapa juga Mungkin udah banyak yang terjual juga mas ya Berbanyak yang terjual Jadinya tinggal beberapa Ini mungkin masih bisa dipertahankan Dibesarkan Karena makin lama Makin besar makin mahal Pastinya Ini pastinya Di sini ada berapa kolom mas Dua ya Ini dua Di dalam Tapi kosong satu Kosong satu ya Yaudah berarti Ini temen-temen bisa lihat ya Jadi mas Pajan ini Cuma menggunakan Media terpal ya mas ya Kolom terpal ya Gak ada kolom semen Ataupun tank Jadi di sini Pakai kolom terpal saja Tapi ikan Alhamdulillah sehat nih Alhamdulillah sehat Ya ikan alhamdulillah sehat Terus Apa ya Agresif juga ya Jadi gak ada identik ikan-ikan yang sakit nih Ini alhamdulillah nih Ini kalau filtrasinya pakai apa aja mas? Kalau saya filtrasi Pakai Pertama Lapisan pertama Ada biobol Kemudian setelah biobol Saya lapisin pakai dakron Dakron ya Dakron Setelah itu ada jaring nelayan Jaring nelayan pasti itu Background lagi Yang terakhir pasir jolit Batu jolit Atau yang buat Kalau bisensi Saya bisa pakai yang punya kucing Oh yang punya kucing Oh iya ada Ada itu yang pasir itu ya Ini juga cukup bening juga ya Karena Ini outdoor ya Langsung kena matahari Dia lumutan juga Ini udah bagus nih Settingan airnya nih teman-teman Kalau koknya emang enaknya ini di outdoor Bener ya Yang penting gak diambil orang aja Yang sampai ini gak disiapin serokan Iya udah disiapin serokan Udah enak banget Nggak nyerok nih Makanya Ini teman-teman Kalau mau lihat langsung ya Disini ya Coba lihat Teman-teman ya Ini Ryukinya masih size 67 Tapi punuknya udah lumayan ya Punuknya udah lumayan Bulkinya juga udah dapet Yang disini juga ada Nah disini juga ada nih Yang red white ya Ini ada PWPWnya juga Jadi teman-teman nanti bisa lihat Semuanya Oke lanjut mas Dimana lagi nih ada koleksinya nih mas Kita jalan lagi Oke nih teman-teman ya Jadi ini ada beberapa kolam ya Teman-teman bisa lihat Kolam terpal semua ya Terpal semua Ini cuma kerakannya pakai bambu ya mas ya Iya Bambu ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Kolam terpal Ukurannya berapa sih mas ini 2x1 2x1 Ini 2x1 5 jj ini sebenarnya udah Ibaratnya Meminimalisir budget lah ya Kalau misalkan kita Enggak bisa bikin kolam Semen Ya kita pakai ini pun Aman ya Ikan pun aman nih Ini airnya juga aman Ini ikannya juga banyak tuh ya Di serok sama mas Pajar tuh Ini airnya sebenarnya udah iju Kalau iju juga aman Udah bagus lah ikan Nah disini juga ada Yang masih kecil-kecil Ini hasil beri sendiri mas Iya itu Ini hasil beri sendiri Udah 605 cm nih ya 4-5 cm ada ini Ini teman-teman ya Mas masih kecil-kecil Ini kirin semua ya Pw ya Tuh Nah disini juga ada Apalagi nih mas Nah ini ada gapi ya Ini juga mas Pajar Emang hobi pertamanya gapi Ikan gapi Ikan gapi ini juga banyak juga nih Teman-teman ya Kalau teman-teman bisa Lihat sih Tuh Ini model apa nih mas Jenisnya mas Gapinya mas Ini masuk ke cendolan ya Oh ini cendolan Iya Awalnya Apa ini ya Awalnya kalau gak salah Mozaik sama Mozaik Iya 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 Habiret Habiret Oh iya Terus nyampur ya Nyampur jadinya cendol lah ya Yang penting hidup aja Iya Kalau gapi mak Kalau udah disatuin Beranak terus mas Beranak Ini kolam kosong Ini kolam kosong Jadi ini ada 3 kolam yang diisi ya 4 kolam semuanya Udah Disana juga ada mas Apa itu ikan apa mas Ikan gapi Ikan gapi juga Coba kita lihat ya Tapi ya banyak Banyak rumputnya Oh banyak rumput ya Oh iya ini Gepi semua nih ya Teman-teman ya Kita bisa lihat tuh Masih Ini umur berapa sih mas Ini masih umur Sekitar 2 bulan 2 bulan ya 2 bulan 2 bulan Berarti masih Kecil-kecil banget nih Tapi banyak nih Kalau dihitung Ada berapa ini ya Sekitar paling 5.000 lah 5.000 lah ya Lumayan lah Kalau 5.000 Kalau Gepi Nah ini Ikan Gepi-Gepi ini Ini dijual Kemana nih mas Kalau kayak gini mas Kalau biasanya Toko ikan Toko ikan ya Muter berarti mas Muter Muter Nahwarin ini ya Itu berapa sih Kalau jual dari kita ya Ini jadi buat teman-teman Semua juga Punya apa namanya Pemikiran Kalau misalkan nanti hobi Bisa ternak Bisa dijual juga sih Sebenarnya Kalau Gepi sih Cowaan 1.000 rupiah 1.000 rupiah 1.000 rupiah 1.000 rupiah 1.000 rupiah 1.000 rupiah Itu partai ya Iya Partai per berapa Per 100 ekor Per 100 ekor Berarti Kenanya 1.000 rupiah Iya Kalau masalah koki nih Kalau disini jual berapa mas Kalau koki Koki Yang riukin tadi ya Iya Yang riukin tadi 16.000 rupiah 16.000 rupiah Satuannya Partai tapi itu Apa ECR 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 16.000 Size 567 lah ya 567 Kena di 16.000 Ikannya tadi ada disana Jadi teman-teman semua Nanti bisa lihat Kalau teman-teman semua Juga mau Apa namanya Beli juga ya Bisa banget Ya datang kesini ya Ini lokasinya dimana sih mas Lokasi lengkap ya Alamanda Regensi Blok B3 Nomor 22 Alamanda Regensi Blok berapa B3 Nomor 22 Nomor 22 Jadi teman-teman Yang deket-deket sini Boleh banget pantau Siapa tau Nanti ada yang cocok kan Harga cocok Ambil sendiri Serok Nanti tinggal dibungkusin Bisa sortir Sepuasnya Bisa sortir sepuasnya ya Oke Jadi ini Kita udah lihat ya Beberapa kolam Dari mas Pajar ya Kita Nggak terlalu Lama-lama juga Karena Nanti kalau kepanjangan Videonya mungkin orang bete Yang penting kita udah Memperkenalkan Koleksi-koleksi dari mas Pajar Alhamdulillah Udah dikasih kesempatan Datang kesini Terima kasih banyak Mas Pajar Mudah-mudahan Lancat terus lah usahanya Mudah-mudahan Lancat terus usahanya Ikan-ikannya pun Lebih banyak lagi nanti Yang dicetak Yang berkualitas juga Lebih banyak lagi Biar bisa Mengangkat Ikan koki Ikan koi dan gapi Khususnya di Bekasi Khususnya di Bekasi Karena Jabodetabik Apalagi di Bekasi ini Jadi pusatnya Karena kita Nggak perlu kalah Sama yang lain-lain Bekasi pun Kita bisa Gak cuma di tempat lain Bahkan di luar negeri pun Kita harus Kasih contoh Indonesia pasti bisa Gak cuma di Thailand saja Yang ikannya bagus-bagus Mayoritas kan Jepang Mayoritas ikannya bagus Indonesia juga bisa Airnya sama? Yang penting kan air Airnya sama Apalagi ikannya juga Kita rawat sama Capainya sama Kasih makannya sama Oke mungkin teman-teman Sampai sini aja videonya Ya semoga Teman-teman suka dengan video ini Semoga teman-teman semua Terhibur Kita saling berbagi pengalaman Kita bersilaturahmi Intinya kita Sama-sama saling support Sama-sama kita Penjual ikan Kita hobi dengan ikan Kita sama-sama saling support Ya mudah-mudahan Semuanya lancar terus Mas Pajar ya Terima kasih banyak Mas Pajar Terima kasih mas Oke teman-teman Mungkin sampai sini aja videonya Gue air sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye